Dengan membuat kitansi pembayaran yang asli, puluhan jemaah ini berharap pihak travel bertanggung jawab mengembangkan uang mereka yang sudah dibayarkan. Mereka yang berangkat ini tidak hanya warga Jakarta. Seperti Rifai, ia bersama istri datang dari Tangerang dijanjikan berangkat bulan Januari, namun dibatalkan sepihak oleh pihak travel dengan alasan visanya tidak keluar. Padahal sebuah pihak sebesar 9.000 dolar sudah serahkan ke pihak travel. Tanggal dijanjikan tanggal 15, ternyata gagal. Alasan visanya apa, airline pertama. Terus yang kedua tanggal dijanjikan tanggal 29 Januari, gagal juga. Selain Rifai, sepertinya umi khusus tidak dapat mahat emosi saat diminta keterangan marketing travel. Ia dilakukan oleh travel ini karena mencatat sama travel perusahaan miliknya tanpa izin sehingga ia yang dikejar-kejar oleh jamaah. Ia marketing travel yang ikut dibawa ke Polda Menterjaya menjelaskan gagalnya calon jamaah berangkat umroh karena uang yang serusnya untuk penginapan dan makan di sana digunakan oleh rombongan yang lain terlebih dahulu. Akhirnya, akhirnya kita memakai uang yang ada, uang yang ada memang jamaah mereka. Itulah kesalahan kita karena seharusnya kita setelah kapasinya, seharusnya mereka tidak bayar. Kita mencoba air yang suar. Ternyata memang uangnya kita kita untuk mengalirkan karena mereka memasak. Ya sudah, dan ternyata air yang tidak berasak. Dibikirakan 90 calon jamaah umroh maupun haji yang sudah mengetar uangnya ke travel Baitu Salam. Dan kerugian taksir mencapai miliaran rupiah. Terima kasih.